Halo semuanya, hari ini kita mau bahas ya ini kita mau bahas konsepnya dulu nih konsep dari stoichiometri itu apa sih karena kenapa kita bahas ini dan teman-teman harus benar-benar ya memang saya yang namanya konsep stoichiometri ini karena dalam perhitungan kimia ini adalah inti dari semuanya jadi kalau teman-teman udah mengetahui ya itu namanya konsep dari stoichiometri saya yakin teman-teman pasti bisa kimianya untuk perhitungannya ya tapi bukan cuma mengetahui konsep doang kampal latihan, gak bisa harus diiringi dengan banyak latihan juga supaya soal-soalnya kan misalnya ada rumus-rumusnya gitu jadi teman-teman bisa menggunakannya oh kalau soalnya seperti ini berarti rus yang digunakan adalah yang ini jadi semakin banyak latihan dengan sendirinya teman-teman semakin lancar nih untuk mengerjakan soalnya dan juga gak perlu yang namanya hafal-hafal rumus kayak gitu jadi dengan sering waktu karena kita sering nulis oh berarti rumusnya yang ini kayak gitu oke kita mulai aja nih untuk rumus untuk stoichiometri ini sendiri ya kan dia itu banyak gitu jadi intinya kalau untuk stoichiometri ini teman-teman nanti bakalan sering dengarin yang namanya mol oke jadi kalau dalam kimia mol ini ini sama aja dengan satuan kayak gitu misalnya nih kalau lusin kayak gitu kan gross gitu terus satu meter kayak gitu itu adalah satuannya jadi mol itu merupakan satuan dari sat apa merupakan satuan jumlah kayak gitu jadi sama seperti lusin tadi ya tapi bedanya kalau lusin kan masih dalam hal skala kecil ya satuannya kecil misalnya nih satu lusin itu 12 12 gitu ya kan satu lusin 12 gitu 12 buah kayak gitu sedangkan kalau mol ini udah dalam satuan jumlahnya banyak ini dia jadi kalau satu mol itu itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau ini udah miliaran triliun gitu ya oke dan biasanya juga nilai ini yang 6,02 kali 10 pangkat 23 ini ini disimbolkan dengan L atau bilangan Avogadro kayak gitu karena untuk menghormati ilmuwan yang namanya Avogadro kayak gitu oke terus nanti ingat ya mol itu nanti ini paling sering pokoknya gini mol ini ibaratnya seperti terminalnya jadi kemana-mana kita harus mol dulu kayak gitu jadi teman-teman harus tahu nih jadi untuk menghitung mol ini dia banyak versinya jadi tergantung yang diketahui itu apa gitu ya oke kita mulai soal yang apa bukan soal kita mulai konsep yang paling sederhana dulu untuk menghitung mol jadi gini jadi mol itu itu bisa kita cari yaitu jika diketahui masa Z-nya oke jika diketahui masa Z-nya dan untuk mencari molnya kita bisa bagi dengan AR atau MR ya kan masa relatif atau molekul relatif dari Z itu sendiri gitu AR ini kita gunakan kalau dia adalah unsur gitu sedangkan MR ini udah masuk molekul atau enggak senyawa gitu ya jadi ingat ini rumus yang pertama jadi kalau ada masa diketahui ini soal berarti kita bisa menghitung molnya dengan rumus ini masa Z per AR atau ini atau ya atau MR jadi kalau dia yang ditanya adalah mol dari suatu Z berarti rumusnya adalah masa Z itu sendiri dibagi dengan AR-nya gitu tetapi kalau dia dalam bentuk molekul atau senyawa berarti molnya sama dengan masa Z per MR-nya oke saya yakin teman-teman udah bisa ya ngitung AR-MR ya AR itu dia dikasih tahu oke dikasih tahu dengan sendirinya maksudnya di soal juga bakal dikasih tahu dan kalau misalnya enggak dikasih tahu teman-teman lihat aja nih dalam table benodik AR itu yang ini kalau misalnya nih natrium ini 11 ini 2, 3 jadi AR dari natrium itu adalah yang ini yang di atasnya oke jadi ingat AR disini itu adalah masa molekul relatifnya bukan molekul masa unsur relatifnya kalau MR yang masa molekul relatif oke gitu oke jadi ini adalah AR-nya jadi untuk mengetahui nanti usur-usur lain lihat aja yang bagian atasnya sedangkan kalau untuk nyitung MR-nya ya kan tinggal jumbahin aja misalnya kita buat apa ya NAOH oke O itu kan kalau misalnya ini gini ini 8 ini 16 berarti AR-nya 16 terus kalau H kan ini 1-1 nih berarti AR-nya nih jadi kalau misalnya ditanya nih berapa MR dari NAOH kayak gitu jadi caranya teman-teman jumlahin aja disini kan unsur yang ada ada NA nih nah NA-nya berarti 23 kayak gitu ditambah O-nya nih ada 16 ya kan ditambah H-nya ada 1 gitu berarti totalnya sama dengan 40 jadi hasil penjumlahan begitu ya terus kalau misalnya nanti senyawanya ada 2 gimana oke contoh lagi kita tambahin aja ya S itu 16 ini 32 berarti AR-nya adalah 32 nih ya kan coba kita hitung kalau ditanya MR dari H2SO4 kayak gitu oke ini oke sesuai ya ini kan jumlah atomnya disini 1 nih jadi unsur NA disini 1 unsur O disini 1 H juga 1 begitu juga kalau yang ini disini kan H-nya ada 2 nih ya kan berarti ini sama aja dengan 2 dikali untuk H tadi kan 1 nih AR-nya dikali 1 ditambah unsur apa yang ada S-nya kan disini 1 1 kalau ditulis berarti untuk S-nya 32 oke ditambah nih O-nya ada 4 ya kan untuk 1-nya 16 berarti 14 dikali 6 oke gitu ini 2 ditambah 32 ini 64 ya kan berarti MR-nya adalah 98 oke gitu ya hitungnya ya oke ini konsep yang pertama next lagi selanjutnya kalau misalnya untuk mencari mol oke kalau diketahui ada volume tapi hati-hati volume disini nanti ada beberapa keadaan oke ini kita buat dulu untuk yang pertama ada yang namanya dalam keadaan RTP oke RTP ini adalah room temperature pressure oke jadi pada suhu ruangan oke pada suhu ruangan oh bukan sorry bukan suhu ruangan suhu standar ya benar kita RTP ya suhu ruangan benar room room temperature oke suhu ruangan ini keadaannya teman-teman haksikan dulu keadaannya ini keadaannya yaitu pada 1 ATM oke temperaturnya bukan temperaturnya tekanannya 1 ATM dan suhunya ini 25 derajat Celsius oke atau nanti kalau misalnya digunakan 27 juga bisa karena kan ini dia dulu sih 25 sekarang mungkin dia beda karena kan sudah global warming kayak gitu jadi suhunya sudah makin naik suhu ruangannya gitu ya jadi kalau dia pada keadaan seperti ini 1 ATM 25 derajat Celsius untuk menghitung molnya kayak gini ya untuk menghitung molnya ingat ini volume berarti dia yang gas ya oke atau juga misalnya senyawa yang lain dalam bentuk warna juga bisa jadi mol itu sama dengan volume dari zatnya dibagi dengan volume RTP gitu disini volume RTP itu sama dengan RTP 24 liter per mol oke ingat ya jadi kalau dicari molnya kalau dia pada suhu ruangan itu dalam keadaan 1 ATM 25 derajat Celsius rumusnya yang ini oke jadi kita buat ini dulu ini yang kedua jadi mol sama dengan volume per volume RTP dimana volume RTP itu adalah 24 liter per mol oke next lagi kalau dia dalam keadaan STP oke STP STP adalah standar oke jadi standar temperature pressure jadi ini dalam keadaan standar dalam keadaan standar itu di dalam keadaan tetap ATM 1 ATM tetapi suhunya adalah 0 derajat Celsius oke bisa ya ini untuk menghitung molnya sama seperti rumus ini nah volume per volume STP oke dimana volume STP nya itu sama dengan 22,4 liter per mol oke bisa ya ini rumus yang ketiga saya yakin teman-teman sudah bisa nih sudah pada tahu sebelumnya oke lihat ya jadi kita 23 rumus nih cek ya kalau ada masa Z berarti cari molnya begini kalau dia dalam keadaan 1 ATM 25 derajat Celsius berarti pakai rumus RTP yaitu volumenya dibagi dengan 24 liter tetapi kalau dalam keadaan 1 ATM 0 derajat Celsius berarti pakai volumenya yaitu dibagi dengan volume STP 22,4 liter per mol oke terus selain itu selain pakai rumus ini ada juga nih jumlah partikel oke jadi jumlah partikel ini kita bisa hubungi dengan jumlah partikel dari suatu zat kayak gitu ya jadi hubungannya gini kalau diketahui jumlah partikel jadi jumlah partikel ini bisa juga dengan jumlah atomnya jumlah molekul kayak gitu ya jadi nih kalau untuk mencari mole oke sebelumnya nih mole itu simbolnya nanti biasanya N kecil oke jadi untuk mencari mole kalau diketahui jumlah jumlah partikelnya jadi jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro oke yaitu yang L tadi oke ini namanya bilangan Avogadro dimana tadi bilangan Avogadro nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 jadi sama aja pakai rumusnya dibalikin aja jadi 1 mole itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah partikelnya kalau ditanya mole berarti caranya jumlah partikelnya dibagi dengan L dimana L tadi yang ini ya oke L itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 kayak gitu oke bisa ya udah berapa saat nih udah berapa rumus udah ada 4 ya oke selanjutnya teman-teman pasti tahu yaitu konsentrasi konsentrasi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu namanya dengan kemularan kayak gitu oke jadi ada kemularan di dalam rumus di dalam kehidupan kita sehari-hari konsentrasi jadi kemularan konsentrasi itu dalam kimianya tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini lebih sering disebut dengan kebekatan kayak gitu misalnya nih kalau kita minum sirup ya kan jadi sirup yang kita tuangin dari botolnya itu kan gak langsung kita minum kita harus kasih dulu nih airnya kayak gitu jadi itu yang disebut supaya dia gak kental lagi baru kita minum ya kan jadi bagaimana rumus mencari kekentalan ini ada juga rumusnya oke jadi kalau kekentalan tadi itu dalam kimia sebutnya adalah kemularan simbolnya adalah M besar oke jadi teman-teman hati-hati karena kalau misalnya teman-teman menggunakan M kecil ada juga tuh simbol dari apa kenamanya kemularan beda jadi kalau M besar kemularan kalau M kecil kemularan gitu jadi sebenarnya rumus dari kemularan ini adalah jumlah mol oke dari pengertiannya kita bisa buat rumusnya jadi kemularan itu adalah jumlah mol Z terlarut dalam satu liter larutan yaitu makanya rumusnya mol itu sama dengan mol per volume ingat ya ini harus dalam satuan liter oke gitu oke bisa ya ini volume larutan oke karena nanti kalau misalnya dia molal itu dia dalam masa pelarutnya bila lagi ceritanya ya kan jadi kalau teman-teman pakai rumus yang ini yang molar sama dengan mol per volume ini berarti kita bisa cari molnya dong ya kan berarti mol sama dengan molar dikali volume oke selain itu rumus ini bisa disederhanain ya kan caranya gini jadi ini rumus cepatnya jadi molar itu sama dengan mol itu kan tadi rumusnya masa per mr ya oke jadi caranya gini jadi mol ini kita buat rumus yang ini jadi masa per mr oke dikali nih biasanya kalau disoal dia itu diketahui volume-nya dalam bentuk mililiter atau sentimeter kubik itu sama aja ya jadi kalau mililiter ini sama dengan sentimeter kubik kalau liter itu sama dengan desimeter kubik oke jadi bisa aja diketahui dalam bentuk ini kalau disini kan kalau kita menggunakan rumus molar sama dengan mol per volume ini satuannya harus dalam liter oke jadi kalau misalnya teman-teman nanti supaya lebih cepat gak harus konversi lagi dari mililiter ke liter teman-teman bisa menggunakan rumus ini kayak gitu nah terus kan kalau menggunakan rumus ini lihat lagi kalau dia volume ya kan kalau dikonversi berarti kan yang volume ini yang dalam mili dibagi seribu begitu ya oke ini deh kalau misalnya kita buat ke rumusnya ya kita masuk ke sini molar itu kan sama dengan mol per volume berarti ini adalah rumus molnya per volumenya ingat tadi ya kan volumenya ini yang belum mili ya dalam mili itu kan dia untuk jadikan ke liter ya berarti dibagi seribu ya kan ini kalau kita misalnya kita apa kalau dia dibagi berarti dikali ya oke ini berarti dia tukar posisi berarti rumusnya molar sama dengan masa per mr dikali nah ini kan jadi di atas ini di bawah jadi seribu per volume dalam mili oke ini dia rumus cepatnya dari rumus yang ini kayak gitu jadi nanti kalau teman-teman diketahui apa gurunya ngasih rumus seperti ini teman-teman tahu oh berarti itu rumus dari sini pejabaran dari rumus ini supaya lebih cepat jadi teman-teman gak perlu lagi yaitu mengkonversi volumenya langsung aja masukin ke sini kayak gitu tapi ingat ya kalau dalam rumus ini harus dalam satuan liter tapi kalau pakai rumus cepat ini dia volumenya harus dalam satuan mili kayak gitu oke bisa ya ini udah berapa di rumus ini udah banyak ya 1, 2, 3, 4, 5 oke kita lanjut lagi rumus berikutnya terus nih tadi kan kita udah tahu nih bahwa rumus kemolaran itu adalah mole per volume oke sebelumnya saya udah review dikit maksudnya udah kasih tau dikit bahwa kalau kekentalan itu sebuah sirup tadi ya kan kita harus tambahin air dulu supaya bisa kita minum sirupnya oke proses penambahan air itu disebut dengan rumus pengencaran oke nih jadi rumus pengancaran tadi sebelumnya nih rumus dari molar itu sendiri kan gini molar itu sama dengan mole per volume oke kan ingat kalau dalam pengancaran itu berarti mole nya oke mole zat sebelum dan sesudah itu sama maksudnya sebelum disini itu sebelum kita encarin dan sesudah kita encarin itu mole nya sama oke jadi kalau kita mau cari mole dari rumus ini berarti N sama dengan dikali silang ya molar dikali volume jadi untuk rumus pengencaran seperti sebelum tadi berarti jadi kan tadi rumus pengencaran oh sorry pengencaran mole sebelum oke mole sebelum itu sama dengan mole sesudah ingat ya disini mole nya itu berarti yang diencerin oke sesudah nih rumus mole tadi berarti mole per volume nih berarti kita tinggal ganti aja anggap ya berarti yang sebelum ini supaya teman-teman gak liat nih oh ada M ada V gitu kita bedain aja kalau sebelum misalnya kita buat satu kalau teman-teman ganti A juga terserah gak masalah jadi ingat aja ini M1 kita buat mole sebelum dikali volume sebelum ya kan karena tadi kan dia untuk cari mole itu kan molar dikali volume itu bakalan sama nilainya dengan mole sesudah berarti molar yang sesudah dikali dengan volume yang sesudahnya kayak gitu ini adalah rumus pengencaran oke bisa ya ada lagi nih rumus dari molar kalau tadi ngitung molar itu kan berarti mole persatuan liter ya kan tapi hati-hati nih kalau misalnya misalnya kalau di soal itu nih kita buat otak dulu gini ya kalau di soal itu diketahui masa jenisnya oke masa jenis dari suatu larutan rownya terus diketahui persentasenya atau diketahui gadarnya oke jadi untuk menghitung kemolarannya itu pakai rumus ini jadi kemolaran itu sama dengan 10 dikali masa jenisnya dikali dengan kadarnya persentasenya ya dibagi dengan MR senyawanya atau MR dari larutan tadi gitu oke jadi untuk menghitung molar tergantung nanti yang diketahui di soal itu apa apakah diketahui mole-nya atau volume-nya atau diketahui masa jenis atau kadarnya oke disini persentasenya tidak dikonversi ya misalnya dia itu kadarnya misalnya 50% oke berarti dikali-kali disini bukan 0,5 tetapi 50 begitu oke bisa ya jadi rumus pengenjaran yang ini ini rumus untuk cari molar oke ini untuk masa jenisnya oke terus ada lagi rumus yang begini ini kalau misalnya dia digunakan untuk zat yang wujudnya itu dalam bentuk gas oke gas ini jenis juga dengan perbandingan jumlah gasnya kayak gitu ini turunan dari hukum kalau teman-teman masih ingat ini hukumnya si apa pembandingan volume ini dari afugadru oke gitu jadi kalau ada dua gas kayak gitu ya kalau salah satu gas diketahui mole-nya atau volume-nya kita bisa cari nih berapa mole atau volume dari gas yang lainnya tapi ingat ya harus dalam satuan gas apa dia itu harus dalam gandaan gas oke rumusnya gini berarti misalnya nih mole oke per volume misalnya ini gas X oke itu sama dengan mole per volume dari gas Y gitu jadi kalau misalnya ini ada oksigen ya oksigen diketahui mole-nya misalnya 0,5 misalnya X ini adalah oksigen ini adalah karbon dioksida gitu jadi kalau diketahui mole-nya berarti bisa dong kita cari mole-nya CO2 ya kan kalau ditanya masanya bisa gak bisa ya kan kalau dapat mole berarti kita konversi aja dari rumusnya untuk cari mole tadi gitu oke ini adalah perbandingan volume gas oke perbandingan volume gas oke ini rumusnya oke rumus apa lagi ya terus ada lagi gak rumusnya oh iya ini ada lagi untuk mencari mole ini disebut dengan persamaan gas ideal oke teman-teman harus tau ya kondisinya gimana persamaan gas ideal oke teman-teman ingat tadi ya kalau misalnya oke ini dulu deh kita tau dulu rumusnya ini rumusnya PV sama dengan N R T oke V ini P ini itu adalah tekanan oke V ini adalah volume oke dan ini harus kesatuan gas ya maksudnya wujudnya ini adalah mole R ini adalah tetapan gas idealnya tetapan gas ideal sedangkan T ini adalah suhu oke nih kalau tekanan dia harus dalam satuan ATM kalau volume ini harus dalam satuan liter ini satuannya harus mole oke kalau tetapan gas ideal ini nilainya nih nilainya itu 0,082 tapi ada juga nanti kadang di soal dia buatnya 0,08 tergantung soalnya oke ini 0,082 liter oke 0,082 liter ATM per mole kali Kelvin oke dan suhunya ini harus dalam satuan Kelvin oke teman-teman ingat untuk mengkonversi dari biasanya sih di soal nggak langsung Kelvin diketahui yaitu diketahuinya dalam bentuk satuannya Celsius berarti kita harus konversi ke Kelvin caranya yaitu nih yang suhu tadi dalam satuan Kelvin itu kita tambah dengan 273 oke ini nanti akan menjadi suhunya itu dalam satuan Kelvin oke ini suhunya dalam satuan Kelvin kita buat aja di suhu tadi oke tinggal 273 aja kalau ATM ini nanti biasanya misal kalau diketahui dalam cm Hg bisa juga cm Hg atau mm Hg teman-teman ingatin aja 1 oh 1 sebentar 76 cm Hg ini sama dengan 1 ATM oke sedangkan kalau 760 mm Hg ini berarti sama dengan 1 ATM jadi kalau misalnya nanti diketahui dalam satuan cm Hg tinggal konversi aja dibagi 76 ntar kalau misalnya dibagi apa diketahui dalam satuan mm Hg tinggal dibagi aja dengan 760 oke gitu oke jadi ini adalah persamaan gas ideal dan nih teman-teman ingat nih kapan kapan kita menggunakan persamaan gas ideal oke caranya yaitu kalau teman-teman tadi udah ingat ya tadi rumus kita yang sebelumnya yaitu yang ini yang volume ya kan cara menghitung molnya kalau dalam keadaan RTP sama STP kalau dalam RTP itu dia harus dalam keadaan 1 ATM 25 derajat celcius sedangkan kalau STP itu 1 ATM dan 0 derajat celcius oke sedangkan kalau kita menggunakan rumus persamaan gas ideal ini dilain maksudnya bukan 25 derajat celcius bukan 0 derajat celcius atau 1 ATM bukan tetapi jika misalnya dia apa namanya nilainya itu bukan 0 bukan 25 bukan 1 ATM kayak gitu jadi ini bisa kita pakai yaitu jika suhunya bukan 0 derajat celcius atau 25 atau juga bisa dan juga tekanannya itu bukan sama dengan 1 ATM oke maksudnya apa emang gak bisa ya kalau misalnya dia dalam 1 ATM bisa tapi disini bisa jadi nanti suhunya bukan 0 bukan 25 misalnya diketahui suatu gas misalnya tekanannya suhunya misalnya 0 derajat celcius tetapi tekanannya bukan 1 ATM atau tekanannya dibuat 1,5 ATM ya kan berarti gak sesuai dong dengan keadaan tadi yang bilang keadaan RTP sama RTP ya kan RTP sama STP tadi dia tekanannya harus 1 ATM berarti kita pakai rumah yang mana persamaan gas ideal yang ini oke yang ini persamaan gas idealnya gitu nah tapi terus kalau misalnya dia tekanannya 1 ATM oke bisa jadi gini jadi tekanannya yang 1 ATM oke tetapi suhunya nah suhunya misalnya 30 derajat celcius ya kan berarti bukan dong bukan menggunakan RTP sama STP ya kan kalau RTP tadi dia 25 derajat celcius terus kalau dia STP suhunya 0 ya kan ini 30 berarti kita bisa menggunakan persamaan gas ideal begitu bisa oke next ini agak panjang gak apa-apa ya kita kasih satu soal nih contohnya mudah-mudahan sih ini bisa mengekupi semuanya ya tapi gak bisa semuanya juga sih oke gak apa-apa tapi setidaknya teman-teman bisa sebanyak 1,32 gram propana dibakar dengan 3,2 gram oksigen dalam ruangan tertutup menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air oke disini yang ditanya adalah tentukan masa dari maksoe tentukan masa dan volume gas yang dihasilkan jika pada suhu 47 celcius dan cm Hg oke teman-teman kita baru-barusan ya nih berarti dia bukan pada suhu 0 bukan pada suhu 25 ini kalau kita konversi tadi berapa cm Hg 76 ya 76 kalau 38 berarti berapa nih 0,5 atm berarti bukan RTP bukan STP berarti ini diminta yaitu dalam keadaan ah pintar yaitu gas ideal oke jadi lihat keadaannya seperti ini oke kita lihat dulu nih dari awal ini katanya propana propana itu di rumus kimianya ini ya kita buat dulu nih reaksinya propana itu adalah C nya 3 H nya 8 disini katanya dibakar oke kalau dia dibakar berarti ditambah ini oksigen ya oke teman-teman harus ingat kalau yang namanya reaksi pembakaran itu dia direaksikan dengan oksigen dan dia akan menghasilkan CO2 hormonoksida ya dan uap air kayak gini oke dan selalu ingat kalau ada persamaan kimia itu harus disetarain teman-teman ingat lagi nih penyetaraan reaksinya kenapa karena koefisien dalam kimia itu itu digunakan oke sangat berguna oke disini C nya 3 berarti ini dikali 3 disini H nya 8 berarti ini masih 2 ini dikali 4 supaya sama ingatkan dalam penyetaraan reaksi yang kita otak-atik itu adalah angka depannya nih oke yaitu yang koefisiennya yang boleh kita ganti sedangkan yang indeks nih yang angka bawah ini kita gak boleh ganti sama sekali disini berarti O nya 2 dikali 3 ada 6 disini 4 kali 1 ada 4 berarti 2 kali 10 supaya sama ini dikali 5 oke disini ada masa gram oke berarti dapat pintar bisa cari mol oke jadi mol propana C3H8 sama dengan tadi rumusnya apa oke pintar masa par oke ini MR ya karena kan ini masuk senyawa oke masanya sama dengan 1,32 gram sekarang kita mau menghitung MR nya bagaimana MR dari C3H8 ya kan gini aja C nya ada 3 untuk satunya dia 12 berarti 3 dikali 12 ditambah 8 untuk satunya berapa 1 nih dikali 1 berarti 3 dikali 12 berapa 36 ya 36 ditambah 8 berarti MR nya adalah 44 oke berarti dibagi 1,32 dibagi 44 berarti sama dengan 0,03 oke 0,03 mol baru setelah itu ada lagi diketahui gak ah nih ternyata oksigen juga diketahui masanya berarti kita bisa cari mol oksigen berarti sama yaitu masa per MR oke masanya adalah 3,2 gram MR nya untuk satunya kan 16 ah oksigen itu kan O2 berarti dikali 2 jadinya 32 oke berarti ini 0,1 ya 0,1 mol oke setelah kita dapat mol nya nih teman-teman masukin ke sini oke jadi ini 0 oke ini ada namanya MRS jadi MRS ini adalah mol mula-mula mol yang beraksi berapa dan mol sisa kita masukin dulu mol mula-mulanya kan kalau NCH3 ini tadi 0,03 nih 0,03 kalau di oksigennya tadi 0,1 oke kita mau nih ini kan posisi dalam bentuk produk ya jadi produk itu di awal gak ada ya ya kan nanti lama-kelamaan baru ada teman-teman ingat ini ya jika jika dalam persamaan kimia persamaan reaksi ada 2 mol yang diketahui ya kan kita harus cari yang namanya pereaksi pembatas pereaksi pembatas itu sama aja dengan pereaksi yang habis pereaksi kayak gitu untuk apa gunanya gitu ya jadi kita mencari yang namanya pereaksi pembatas itu untuk perbandingannya jadi kalau misalnya kita mau cari mol yang ini produknya molnya ini kita bisa bandingkan ke mol yang apa ke mol pereaksi pembatas tadi yang habis caranya gimana oke untuk cari yang namanya pereaksi pembatas oke ini ya pereaksi pembatas cara ngitungnya gini mol oke mol z masing-masing dibagi dengan koefisiennya oke hasil bagi paling kecil ini ya hasil bagi paling kecil itu yang disebut sebagai pereaksi pembatas atau pereaksi yang habis pereaksi oke berarti ini makanya kan tadi koefisien itu sangat berguna kan karena dibagi dengan koefisiennya 0,03 bagi 1 oke kita buat hasil baginya di atas ya 0,03 0,1 dibagi 2 berapa tuh 0,1 dibagi 5 dibagi 2 dibagi 5 sama dengan 0,02 nah kita cek nih hasil baginya yang paling kecil yang mana yang ini ya kan berarti yang oksigen ini sebagai pereaksi pembatas oke berarti kalau dia pereaksi pembatas berarti yang pereaksinya juga 0,1 dong ya kan karena nanti dia ingat yang ini habis pereaksi ya gitu berarti ini dikurangin ya ini habis oke terus kalau kita mau cari zat yang lain berapa yang bereaksinya kita bandingin ke pereaksi yang ini oke dengan menggunakan perbandingan koefisien oke ada lagi yang namanya perbandingan koefisien oke caranya gini jadi kalau bisa nih kita mau cari mol yang ditanya ya nah cara gini berarti koefisien dari yang ditanya dibagi dengan koefisien yang udah diketahui molnya dikali dengan mol yang diketahui oke ini dik gitu ya oke jadi disini karena mol yang diketahui berarti yang mol pereaksi pembatasnya oke kita mau cari disini ini berapa caranya gini ini kan koefisiennya 1 berarti 1 per ini koefisiennya 5 berarti 1 per 5 dikali molnya yang dipakai adalah mol yang bereaksi ini bukan mol mula-mula dan juga bukan mol hasil bagi oke dibagi ke mol yang bereaksi berarti ini dikali 0,1 oke berarti berapa 0,1 tadi 0,02 ya oke ini adalah 0,02 jadi kalau kita kurangin berarti ini masih sisa nih 0,01 oke terus kalau cari ini sama pakai perbandingan koefisien tadi yang kita mau kita ketahui adalah yang mau CO2 ya kan berarti koefisien CO2 3 ingat dibandinginya ke sini 3 per 5 dikali molnya pakai ini ya ingat 0,1 ya kan berarti ini tadi ke sini tadi berapa 0,02 ya kan 3 dikali 0,02 berarti sama aja dengan 0,06 oke mol berarti bisa jadi caranya gini terus kalau ini sama aja pakai perbandingan koefisien kita mau cari berapa molnya H2 berarti koefisiennya 4 per koefisien yang udah diketahui atau berhasil batasnya adalah oksigen koefisiennya adalah 5 dikali molnya dia tadi ini 0,1 ya kan ini tadi sini coret ini 0,02 ya kan 0,02 berarti 4 kali ini berarti 0,08 mol oke gitu oke jadi setelah kita udah dapat nilai molnya berarti udah selesai belum ya belum ini baru mol yang ditanya adalah masa dan volume gas oke berarti kalau gasnya yang ini ya ini gas karbon oksida ini uap air uap air kan dalam bentuk gas ya oke kita mau cari masanya ingat rumus yang ini mol sama dengan kalau cari masa ya ini dia masa per MR berarti kalau cari masanya berarti masa CO2 sama dengan kali silang ya mol dikali MR oke bisa molnya adalah 0,06 oke kita hitung MRnya CO2 C nya disini 12 O itu ada 2 berarti 32 berarti 44 oke atau ini sama juga dengan masanya 2,4 gram oke terus masanya H2O berarti dengan rumus yang sama ya karena kan kita mau cari masa molnya 0,0 0,08 dikali H itu dia 1 ya kan ada 2 nih 2 berarti Oksigen itu 16 berarti 18 oke ingat ya untuk hitung MR kita gak ikut koefisiennya gak cuma ingin aja 0,0 0,08 dikali 18 sama dengan 1,44 gram oke udah kita udah ketemu nih masanya sekarang volumenya belum oke ingat tadi kita udah ketahui bahwa dia akan menggunakan rumus persamaan gas ideal oke ingat ya mol CO2 adalah 0,06 mol H2O nya 0,08 pada suhu 47 derajat dan TM nya 36 oke kita lanjutin ke sini kita mau cari berapa volumenya oke kita buat dulu nih supaya kita gak lupa tadi mol CO2 sama dengan 0,06 mol sedangkan mol H2O tadi 0,08 mol dan tadi dia tekanannya itu tadi 38 ya 38 cm Hg atau sama dengan 0,5 ATM dan tadi suhunya 47 ya ingat tadi yang sudah setuan kalsen ya berarti kita tambah 273 berarti berapa nih 273 ditambah 47 yaitu 320 Kelvin oke rumusnya kan gini kita cari untuk yang CO2 dulu ya PV sama dengan NRT tadi nilai RT sudah berapa nah 0,082 oke tekanannya 0,5 volumenya tadi diketahu gak volumenya soal oh iya oh iya ini yang dicari ya volumenya dicari kita mau cari nanti volumen CO2 berarti molnya 0,06 kita jadikan perangkat 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 dikali 10 perangkat min 2 dikali ini kalau kita jadikan perangkat 1,2,3 82 kali 10 perangkat min 3 oke dikali suhunya kita jadikan perangkat juga ya 1,2 ini berapa 32 kali 10 perangkat 1 oke kan berarti V nya sama dengan ini kita kali baru bagi 0,5 oke berarti berapa nih 6 dikali 82 dikali 32 itu sama dengan wow banyak sekali 15 7 4 4 atau ini deh dikali perangkat 1,5 7 4 kali 10 perangkat 4 ini kan 10 perangkat 1 nih kita buat aja perangkat 1 ini disini kalau dikali kalau perangkat jadi minus 10 perangkat min 5 berarti bisa coret ini kan 10 perangkat 5 jadi 10 min 5 ini dibagi dengan 0,5 oke 1,57 44 dibagi 0,5 berarti sama dengan 3,1488 liter oke sekarang volume dari H2O nya dengan rumus yang sama tekanannya tadi 0,5 dan kita cari volume yang bedanya dalam mole berarti ini 8 dikali 10 pangkat min 2 dikali 82 kali 10 pangkat min 3 dikali 32 dikali 10 pangkat 1 berarti volume sama dengan tinggal kata kali aja 8 dikali dikali 82 dikali 32 berarti ini sama dengan 2,0992 kali 10 pangkat 4 ini 10 pangkat 1 dikali ini kalau ditambah menjadi 10 pangkat min 5 ya kan sama seperti yang di atas tadi nah ini min 5 sama ini pangkat 5 berarti habis ini 0,5 berarti volume sama dengan ini dibagi ini ya 2,0992 dibagi 0,5 hasilnya ini 4,1984 petita ketemu ya oke jadi teman-teman ingat rumus yang ini TVNRT persamaan klasidil dan ingat dia dalam keadaan bagaimana oke saya rasa demikian dulu semoga teman-teman semuanya bisa mengerti oke dan ingat harus banyak latihan supaya teman-teman bisa dengan mudah mengetahui konsepnya dan bagaimanapun nanti TV soalnya teman-teman udah tau oh cepat oh ini kesini oh ini berarti rumusnya ini caranya begini gitu ya jadi jangan lupa semuanya latihan dan saya minta tolong juga minta tolong di subscribe dan jangan lupa di subscribe juga ya demikian dulu terima kasih terima kasih selamat menikmati